Baik, kembali lagi bersama saya, Mgautamaa. Di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua bagaimana cara mencari unsur-unsur polinomial. Ini soalnya 6x pangkat 5 tambah 7x pangkat 3, dikurang 2x pangkat 2, dikurang 8. Kita mau mencari unsur-unsur polinomialnya. Dalam unsur-unsur polinomial itu, ada 5. Yang pertama, ada koefisien. Yang kedua, ada variable. Yang ketiga, itu ada suku tetap atau konstanta. Yang keempat, itu ada derajat suku. Yang kelima, ada banyak suku. Nah, di sini kita pertama akan mencari terlebih dahulu koefisien. Untuk koefisien itu adalah, jika ada angka dengan huruf, berarti koefisiennya adalah yang angka, yang paling depannya. Seperti ini contoh, 6x pangkat 5, maka koefisiennya adalah 6. Untuk koefisien 7x pangkat 3, koefisiennya adalah 7. Untuk negatif 2x pangkat 2, koefisiennya adalah negatif 2. Dan untuk negatif 8 ini, dia itu merupakan konstanta. Nah sekarang, untuk variable, variable itu adalah hurufnya. Contoh, di sini 6x pangkat 5, maka variablenya adalah x pangkat 5. Kalau misalnya di sini, 7x pangkat 3, maka variablenya adalah x pangkat 3. Nah, misalnya di sini, negatif 2x pangkat 2, maka variablenya adalah x pangkat 2. Dan untuk negatif 8, dia konstanta, jadi suku tetap. Nah, untuk derajat suku, cara mencarinya adalah, lihat pangkat dari variablenya yang paling besar. Di sini, pangkat yang paling besar adalah pangkat 5 variablenya. Nah, maka derajat sukunya adalah 5. Setelah itu, banyak suku. Untuk banyak suku, semuanya kita hitung. Yang membedakan dari banyak suku adalah adanya penjumlahan atau pengurangan. Itu yang membedakannya. Sekarang kita isi, koefisiennya adalah, tadi, koefisien untuk x pangkat 5 itu adalah 6. Ada 6. Setelah itu, nah kita harus berurutan dari x pangkat 5 ke x pangkat 4 terlebih dahulu. Kita tulis, ini koma, x pangkat 4. Untuk x pangkat 5. Ini 6. Untuk x pangkat 4. Karena di sini tidak ada x pangkat 4. Maka kita tulis x pangkat 4 ada 0. Atau tidak ada. Tapi lebih tepatnya ada 0 ya. Setelah itu, untuk x pangkat 3. Koefisiennya adalah 7. Kita tulis, 7. Setelah itu, untuk koefisien x pangkat 2 itu adalah negatif 2. Adalah negatif 2. Nah, itu koefisiennya. Setelah itu, untuk variable. Kita tulis saja variablenya. Di sini ada. Di sini ada x pangkat 5. Kita tulis x pangkat 5. Setelah itu ada x pangkat 3. Kita tulis x pangkat 3. Setelah itu ada. x pangkat 2. Kita tulis x pangkat 2. Nah, seperti itu. Ini untuk variable. Untuk suku tetap atau konstanta itu. Kita tulis saja. Langsung negatif 8. Karena konstanta biasanya satu angka. Setelah itu, untuk derajat suku. Deraajat suku itu adalah pangkat variable yang paling tinggi. Nah, di sini pangkat yang paling tingginya adalah pangkat 5. Jadi, kita tulis 5 di sini. Nah, untuk banyak suku. Di sini ada 4 suku. Mengapa? Karena di sini yang membedakan kan penjumlahan dan pengurangan di sini. Kita tandai. Ini suku pertama. Ini suku kedua. Ini suku ketiga. Dan ini suku keempat. Jadi, untuk banyak suku itu ada 4 suku. Semoga membantu. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan cepat dan mudah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.